Dalam dunia bisnis, setiap pengusaha wajib memiliki perencanaan yang matang dan terstruktur Sebab perencanaan yang baik dapat memberikan hasil positif bagi perusahaan Namun masih ada sejumlah pengusaha yang belum memiliki perencanaan dengan matang Biasanya mereka hanya bermodalkan tekad yang kuat namun tak diringi perhitungan ke depannya Lantas usaha yang dijalankan bisa mengalami kerugian bahkan bangkrut Lantas bagaimana cara membuat perencanaan yang baik dan matang Lalu apa sih sebenarnya fungsi seperencanaan itu? Simak penjelasan secara lengkap dalam artikel berikut ini Menurut Robin dan Kultor yang dikutip dalam buku pengantar manajemen oleh Ernintis Nawati Perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi Setelah itu menetapkan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh Lalu yang terakhir merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh Untuk mengingat regasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga mencapai target Dijelaskan dalam buku administrasi pemerintahan dalam pembangunan oleh Suwon Rong Perencanaan adalah usaha dasar dan pengembalian keputusan yang telah diperhitungkan secara matang Tentang hal-hal yang akan dijelaskan di masa depan Di dalam dan oleh suatu ngasih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya Kemudian menurut Hadari Nawawi dalam buku manajemen sumber daya manusia Perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar atau tolak ukur berhasilnya suatu kegiatan Sederhananya, perencanaan adalah penetapan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan Jadi sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, sebaiknya dibuat perencanaan terlebih dahulu Agar tertata rapi dan pekerjaan lebih cepat selesai Nah, tujuan dan fungsi perencanaan Membuat perencanaan yang matang dalam menjalankan sebuah bisnis tentu memiliki tujuan yang bermanfaat Kejahatan dalam buku pengantar menjamin oleh Ernie Tesnawati Berikut sejumlah tujuan dari perencanaan Satu, memberikan pengarahan Tujuan pertama dibuatnya perencanaan adalah untuk memberikan pengarahan yang baik dan terarah untuk manajer maupun karyawan Selain itu, adanya perencanaan membuat karyawan dapat mengetahui target apa yang harus mereka capai Siapa mereka harus bekerjasama dan apa yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari organisasi Nah, tanpa adanya perencanaan, hal ini bisa menyebabkan organisasi atau individu akan bekerja kurang maksimal dan sesuka hati Hal ini membuat pengarahan perusahaan menjadi kurang efisien dan target sulit tercapai Dua, mengurangi ketidaksepastian Hadirnya perencanaan juga tujuan untuk mengurangi hal-hal yang tidak sepasti Bila seorang manajer membuat sebuah perencana, ia dipaksa harus melihat jauh ke depan Meramalkan perubahan apa yang terjadi, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, serta menyusun perencanaan untuk menghadapi perubahan Meminimalisir pemborosan Dengan menerapkan perencanaan, perusahaan dapat minimalisir terjadinya pemborosan terutama dalam hal biaya Dengan kerja yang terarah dan terencana, kerewan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi pemborosan Selain itu, hadirnya perencanaan yang matang Membuat manajer bisa mengidentifikasi dan menghapus mana hal-hal yang menyebabkan laju perusahaan jadi terhambah serta biaya yang tidak terperlu Keempat, menetapkan tujuan standar Terakhir, tujuan dari perencanaan adalah untuk menetapkan tujuan standar perusahaan Jadi perencanaan yang matang, membuat perusahaan lebih mudah dalam melakukan pengawasan dan melalui perusahaan dalam model tertentu Dalam hal ini, evaluasi adalah proses membandingkan rencana dengan kenyataan yang ada Tanpa adanya perencanaan, maka manajer tak bisa menilai kenderja perusahaan Bila penjelasan di atas merupakan tujuan perencanaan, lantas ada fungsi dari perencanaan Jaskan dalam e-jurnal perencanaan, suatu analis terhadap fungsi adaptasi oleh Muhammad Zainal berikut sejumlah fungsi perencanaan 1. Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan sejumlah perubahan 2. Membantu dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan 3. Memungkinkan manajemen untuk memahami keseluruhan gambaran perusahaan secara lebih jelas 4. Membantu penetapan tanggung jawab yang tepat di dalam perusahaan 5. Menemani sepekerjaan yang tidak pasti dan menghemat 6. Memudahkan dalam melakukan koordinasi dalam berbagai bagian perusahaan Nah, cara membuat perencanaan 1. Perencanaan tertulis 2. Menentukan goal 3. Susun sesuai tugas dan tanggung jawab 4. Tentukan prioritas 5. Lakukan review 6. Batas waktu Nah, setelah itu ada cara mengukur efek kita suatu perencanaan Satunya adalah kegunaan Kedua adalah ketepatan dan objektif Yang ketiga, ruang lingkup Yang keempat, efektivitas biaya Yang kelima, akuntimbalitas Yang ketiga, ketepatan waktu Nah, itu dia penjelasan mengenai perencanaan beserta pengertian, fungsi, tujuan, cara membuat perencanaan Dan cara mengukur efektivitas suatu perencanaan Jadi apabila ingin memberikan suatu perusahaan atau organisasi Sebaiknya lakukan perencanaan yang efektif dan matang Terima kasih telah menonton!